Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Walaafiat, amin Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar Tema 2, subtema 1 MAPEL PKN Berkaitan dengan kerukunan Dan persatuan Nah ini di halaman 13 Yang pertama kita lihat Pengamati kerukunan dalam Keberagaman masyarakat Ini ada contoh kerukunan Kerukun itu artinya harmonis Tenang Hidup saling berdampingan Tanpa rusuk-rusuk itu ya Ada ibu-ibu yang lagi Berkumpul menyiapkan hidangan Nah bapak-bapaknya Sama anak-anaknya Bantu mendekorasi Seperti ini Ini kemungkinan mau acara Terus Nah ini hanya bisa dilakukan Kalau hidup rukun Kalau tidak rukun Ini bakal berantem Ya Makanya harus rukun Supaya bisa Melakukan kerjasama dengan baik Selanjutnya Nah ada di halaman 20 Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang majemuk Majemuk itu artinya Bangsa Indonesia Tidak dari satu golongan saja Bangsa Indonesia terdiri dari Berbagai golongan Ini ada berbagai macam suku Kan ada suku Betawi Jawa Sunda Dan lain-lain Agama Ada Islam Kristen Buddha Hindu Budaya juga beda-beda Ada yang budaya Seperti ini Seperti itu Profesi Profesi itu pekerjaan Ini juga beda-beda Kalau misalkan ini Tidak bersatu Ini akan Susah untuk rukun Saling menghina Agama ini Menghina agama ini Atau pekerjaan ini Menghina pekerjaan yang lain Itu tidak akan tercipta Sebuah persatuan Walaupun kerukunan Ya jadi walaupun berbeda Harus saling rukun Ini contohnya Ini kan rukun nih Sedang Apa Ini juga Nah ini rukun nih Rukun banget Bersatu Tapi bersatu Dengan cara yang buruk Malah tawuran Nah ini juga Ini bagus nih Ya Ini bagus Ini doang nih Boca-boca Ampas Sampah Beban Terus Selanjutnya Ada di halaman Halaman 41 Ya Kenal keberagaman di Indonesia Nanti ada soal Di baliknya Harap perhatikan Penjelasannya dengan baik Ya Keberagaman di Indonesia Itu Indonesia merupakan Negara kepulauan Nah Di antara Negara kepulauan lainnya Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar Wilayah kepulauan Indonesia Dari mana aja Wilayah Indonesia itu Membentang dari Sabang Sabang itu Di ujung pulau Sumatera Di atasnya Aceh Sampai Merauke Merauke itu Di bawah ya Sebelah kanan Dari ujung Ke ujung Ya Itu wilayah kepulauan Indonesia Bangsa Indonesia Memiliki Keanekaragaman Suku Budaya Agama Bahasa Dan adat Istiadat Ini bahasa aja Antara Jawa dengan Jawa Juga ada yang beda Luasa daerah kepulauan Di Indonesia Dan jarak yang berjauhan Antara pulau Yang satu dengan pulau yang lain Menyebabkan adanya Perbedaan Adat istiadat Dan kebudayaan Misalkan ada pertanyaan Apa penyebab Perbedaan adat Nah ini Karena luasa daerah Kepulauan Indonesia Dan Nah gitu Terus Tapi keberagaman tersebut Tidak membuat Indonesia Bercerai-berai Justru Menumbuhkan Rasa kebersamaan Dan persatuan Nah hal itu Tergambar dalam Semboyan Bangsa Indonesia Ini terkenal nih Yaitu Bineka Tunggal Ika Bukan Saib kebinekaan ya Ada lengkap ya Bineka Tunggal Ika Bineka ini Ini maknanya Meskipun Terdiri dari Berbagai suku Bangsa Indonesia Tetap Bersatu Berbeda-beda Bineka itu Berbeda-beda Tunggal Ika itu Tetap Satu Ini siapa sih Yang bikin Kalimat ini Nah ini Yang bikin Karangan Emputan Tular Ada di Kitab Bukunya dia Buku karangannya Namanya Kitab Suta Soma Ini zaman dulu Banget ya Kitab Suta Soma Karangan Emputan Tular Ada kalimat Seperti ini Nah karena artinya Bagus Dipakai oleh Orang Indonesia Sebagai Semboyan Nah ini Contoh Keberagaman Yang akur Menari bersama Tarian Keberagaman Harus Dihargai Dan dihormati Cara menyikapi Keberagamannya Ini Harus Dihargai Dan dihormati Jangan Wah ini Gagak jelas Masa gak pakai baju Gak boleh kayak gitu Gak boleh dihina ya Ini apa nih Gotong-gotong Kayak gitu Gak boleh Terus Masa Indonesia Harus tetap Bersatu dalam Keberagaman Nah latar belakang Keberagaman itu Kenapa bisa berbeda Disebabkan oleh Banyaknya suku Yang berada Di Indonesia Setiap suku Terikat dengan Wilayah tertentu Sejarah dan lingkungan Yang berbeda Terus Nah Semboyan Bineka tunggal itu Bineka tunggal Ika Masih tetap Digunakan Dan tertulis pada Pita Yang terdapat Pada lambang negara kita Garuda Pancasila Kalau kalian lihat Garuda Pancasila Itu di kakinya Ada pita Nah pitanya itu Tulisannya Bineka tunggal Ika Kalau ditanya Dimana letak kalimat Bineka tunggal Ika Ada Di Garuda Pancasila Di bagian Ada Di Garuda Pancasila Di pita Yang digenggam Di kakinya Terus Bangsa Indonesia Adalah Bangsa yang besar Dengan segala Kunikannya Bangsa kita Bangsa yang besar Karena wilayahnya Yang luas Banyak suku Banyak adat istiadat Banyak bahasa Dan banyak agama Yang saling berbeda Satu dengan yang lain Jadi Keberagaman Budaya dan adat itu Justru Menjadi Kekayaan Bangsa Dan termahsyur Termahsyur itu artinya Terkenal Hingga wilayah Mancanegara Indonesia terkenal Di luar negeri Wah ini negara yang Sukunya banyak Kok itu Indonesia Kok negara yang budayanya banyak Itu Indonesia Nah karena terkenal Banyak orang luar negeri Pada ingin menyaksikan langsung Berkunjung Nah itu kan nanti Jadi pariwisata Indonesanya bisa dapat duit Warga sekitar juga dapat duit Jadi perbedaan itu Justru menguntungkan Tapi harus disikapi dengan Baik Saling menghormati Menghargai Dan toleh Ransi Nah ini nanti ada pertanyaan Berkaitan dengan Tekst yang tadi Insya Allah bisa dijawab Kalau kalian Memperhatikan Mendengarkan penjelasan Dari saya dengan baik Ya Kurang lebihnya Mohon maaf Jangan lupa Klik like Share And subscribe Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh